Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya HRC Channel Pada kesempatan kali ini saya akan flash dan road STB B760H Dengan menggunakan sebuah firmware lama yang cukup simple dan praktis ya teman-teman Dan bagi yang baru pertama kali flashing STB B760H ini Jangan lupa untuk driver Mediatek nya diinstalkan terlebih dahulu di laptop atau PC nya masing-masing Agar nanti STB nya dapat terdeteksi di laptopnya saat dihubungkan dengan kabel USB mail-to-mail Oke teman-teman bagi yang baru menemukan channel ini Mohon beri dukungannya dengan cara like, subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya Supaya nanti mendapatkan notifikasi jika ada video-video terbaru dari kami HRC Channel Saya lanjutkan kembali ya teman-teman Kita akan mulai flash STB nya Kita jalankan SP flash STB nya Dan untuk settingannya sebagai berikut Kita klik di scatter loading file Dan kita pilih folder penyimpanan file firmware nya Lalu pilih file Android scatter nya dan klik open Di bagian download only kita ubah menjadi format all plus download Kemudian kita klik download Kita beralih ke STB nya ya teman-teman STB dalam keadaan HOP Lalu tancapkan USB mail-to-mail yang ujungnya sudah terhubung dengan laptop tadi Be port USB 1 di STB Nanti apabila berhasil tampilannya seperti ini STB otomatis akan ter-flash Dan ini memerlukan waktu yang lumayan lama Dan kita tunggu sampai selesai Untuk firmware ini sendiri dikembangkan dan dibagikan oleh Bank Dubang Madrid Terima kasih buat Bank Dubang Madrid yang telah membagikan firmware ini Untuk firmware ini merupakan firmware lama ya teman-teman Tapi cukup stabil dan ringan Dan ada beberapa aplikasi yang sudah tidak support lagi Nanti teman-teman bisa ganti dengan aplikasi yang masih support dan ramah terhadap Android KitKat ini Dan apabila ada notifikasi download OK Berarti proses flashing nya sudah selesai Dan kita tutup aplikasi flash tool nya Kemudian kita cabut kabel USB mail-to-mail nya Selanjutnya kita hubungkan STB nya dengan TV atau monitor Dan bila sudah terhubung tampilannya seperti ini Kita pilih launchernya yang gratis ya teman-teman Dan ini tampilan app manajernya Dan aplikasi-aplikasi di firmware ini Kita cek di disk info nya terlebih dahulu ya teman-teman Ini masih ada ruang kosong nya Nanti teman-teman bisa tambahkan aplikasi-aplikasi nya sendiri Selanjutnya kita akan setting internet nya terlebih dahulu Dengan cara masuk di menu setting dan pilih wifi Dan teman-teman pilih wifi nya masing-masing Selanjutnya kita akan setting resolusi nya Dengan cara masuk di menu setting miebox lalu pilih display Kemudian pilih resolusi nya sesuai dengan kebutuhan kita Disini saya pilih 1080 x 60Hz ya teman-teman Agar nanti bisa tampil di layar monitor saya Selanjutnya kita akan cek aplikasi-aplikasi nya ya teman-teman Untuk aplikasi youtube masih bisa terbuka dan lancar sekali Saya coba masuk di youtube saya HRC channel Lancar dan stabil sekali ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita taruh aplikasi aktif ke Playstore nya Dan kita tautkan akun google nya Untuk Playstore nya tidak ada masalah dan jadi ya teman-teman Dan untuk update otomatis apps nya sudah dinonaktifkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati